Kalau tidak ada, kita masuk ke antifungal Inilah jenis-jenis 4 antifungal Dia ada yang amfotelesin B Dia ada yang minum sama ada yang sedianya IV Ada yang flucitosin juga Ada imidasol Kalau imidasol ini, dia golongan Mykonasol, ketokonasol, fluconasol Mykonasol, ketokonasol, fluconasol Dia ini ada yang oral, ada yang topikal Lalu griseofulfine Griseofulfine juga ada yang oral Sama ada yang topikal juga Di merah-merah ini paling sering keluar Berikutnya topikal antifungal Topikal ini ada nistatin, kerotimasol, mykonasol Sama griseofulfine juga ada Tapi di Indonesia jarang Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke NSAID Non-steroid anti-inflammatory drug Sebelum kita masuk ke sana Apa sih NSAID itu? NSAID itu dia mencegah Proses inflamasi itu berlanjut Gimana sih cara kerjanya? Pertama, gimana sih inflamasi itu menghasilkan Menghasilkan apa itu namanya struktur kimianya? Pertama, dari sel member fosfolipid Dia akan dipecah oleh fosfolipase Kalau ada inflamasi Dia akan menjadi asam arakidonik Nah asam arakidonik ini akan dipecah menjadi Oleh psikologoksigenase Oleh COX Dipecah menjadi prostaglandin Nah prostaglandin inilah yang bisa Meningkatkan respon-respon inflamasi Dia kalau nyampe ke hipotalamus Dia bikin demem Terus dia kalau nyampe di jaringan Dia bikin fasodilatasi Dia bikin kemerahan Seperti itu ya Nah obat-obatan NSAID Dia mencegahnya di sini Di psikologoksigenase Dia memotong di sini Biar apa? Biar nggak terbentuk prostaglandin Kalau steroid Dia memotongnya di fosfolipase Dia memotong di atas semua Nah sayangnya Kalau psikologoksigenase ini Ini masih tetap dibutuhkan Untuk apa? Karena ada prostaglandin yang dibutuhkan Untuk mempertahankan Mukosa-mukosa lambung Seperti itu Dia dibutuhkan untuk mempertahankan Mukosa-mukosa lambung Kalau yang steroid Juga ada bagian yang dibutuhkan Kalau ini dipotong Dia nggak terbentuk nih 5 lipooksigenase Nah 5 lipooksigenase ini Untuk apa? Untuk meningkatkan imun Teman-teman ya Untuk kemotaksis Sehingga imun itu bekerja Itulah kenapa steroid Bisa dipakai untuk menekan Sistem imun ya Seperti itu Nah yang asal kamu tahu saja Kamu hapalin saja Yang selektif COX-2 inhibitor Yang selektif teman-teman ya Untuk COX-2 saja Karena COX-1 kita masih butuh Untuk apa? Untuk protect Lambung kita ya Nah untuk yang COX-2 selektif Itu di belakang ada COX-2 COX-2 Jadi selek COX-2 Ada kata-kata COX-2 nya Yang ada kata-kata COX-2 ini Berarti dia selektif ya Kapan kita berikan selek COX-2 ini? Ini kita berikan Kalau pasiennya ada riwayat Kalau disoal ya Kalau disoal ada riwayat Tukak lambung Tapi pada kenyataannya Di lapangan ya Kalau sudah dari riwayat Tukak lambung Jangan dikasih N-set lagi Teman-teman ya Kasih saja parasetamol ya Jangan dikasih N-set lagi Karena dia sudah tukak lambung ya Tapi kalau ada soal Ya nggak apa-apa Kita kasih Selecocit sama etorococit Kenapa kita Kalau kenyataannya Nggak boleh kasih Selecocit sama etorococit Karena itu dia selektif dok Iya dia selektif Tapi kalau dia minum yang kebanyakan Dia nggak jadi selektif lagi ya Dia hilang selektifitasnya Kalau dia minum yang kebanyakan Nah takutnya pasiennya Minumnya kebanyakan Seperti itu Aduh minum satu Nggak tahan nih Nyerinya nggak hilang Minum dua Seperti itu ya Karena orang-orang Minum anti nyeri Ini untuk menghilangkan nyerinya Dia kalau nyerinya nggak hilang Dia pasti nambah obat Atau nggak mau minum lagi ya Cuma dua itu pilihannya Oke Nah ini jenis-jenis N-set ya Pertama ada aspirin ya Aspirin ini memang masuk ke N-set Tapi dia yang dipakai Bukan N-setnya Dia yang dipakai adalah Antipalatelitnya Efek sampingnya yang dipakai Lalu ada acetaminofen Acetaminofennya paracetamol ya Dia lebih ke arah penurunan Antipiretik Bukan anti-inflamatory ya Dia lebih ke arah antipiretik Tapi bisa diberikan Anti-inflamasi juga ya Jadi kalau orang tua Nyeri-nyeri Seperti itu ya Sudah lansia Kamu berikan paracetamol saja ya Lalu Indometalsin Indometalsin ini dipakai Dimana? Digut teman-teman ya Sulindak ini jarang dipakai Etodolak ini Jangan dipakai juga Nah asam efenamat Asam efenamat Bisa dipakai untuk penahan nyeri Di vaskes tingkat primer ya FKTP Berikutnya Ketorolak Nah ketorolak ini adalah Satu-satunya sedia N-set yang apa? Yang injeksi ya Jadi ketorolak itu N-set yang injeksi Cuma ada ketorolak Yang injeksi Ada yang lain Diklofenac Diklofenac Ini lebih poten lagi ya Dia lebih poten lagi Untuk anti-nyerinya Ibuprofen Ibuprofen juga bisa dipakai Untuk anti-nyeri ya Naproxen juga bisa Untuk anti-nyeri Venoprofen Venoprofen Jangan dipakai ya Ketoprofen juga bisa Untuk anti-nyeri juga ya Piroxicam Meloxicam Ini juga bisa dipakai Lalu Ini sudah di bahas Ada yang ditanyakan Sampai sini Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke obat-obatan Di lambung Obat-obatan untuk menurun Asam lambung ya Pertama Obat-obatan Seloncerna Itu yang dipakai Untuk menurunkan asam lambung Dia asam lambungnya Banyak Kita turunkan produksinya Pertama Omeprazole Omeprazole ini adalah Masuk golongan PPI Proton Pump Inhibitor PPI Proton Pump Inhibitor Dia menghambat Apa sih teman-teman Dia ini Dia menghambat Spesifik sistem Enzim Adenosin Triphosphatase ATPase Biar apa Biar ion H Nggak keluar Seperti itu Karena untuk Mengeluarkan ion H Butuh ATP Seperti itu Jadi ATPase Nya dihambat Biar ion H Nya nggak keluar Onsetnya kira-kira Satu jam Durasinya hingga 72 jam Berikutnya Lansoprasol Lansoprasol juga Golongan PPI Dia sama Dia menghambat ATPase Biar hanya Nggak keluar Onsetnya 1-3 jam Durasinya Di atas 24 jam Tapi Nggak selama Si Komeprasol ini Tadi Nah Ada alternatif Nih Teman-teman Dok Dok Gimana Gimana kalau Yang Nset Tadi Paracetamolnya Habis Nggak hilang Dok Terpaksa Harus dikasih Antinyeri Seperti itu Ya sudah Kalau dia aman Nggak ada Riwayat Luka Kamu boleh Kasih Geriatri Nset Tapi Barengin Dengan Lansoprasol Teman-teman Ini jadi Kombinasi Kombo Biasanya Kita kasih Jadi Kasih Nset Kasih Lansoprasol Untuk Yang Geriatri Jadi Biar Kalau ada Luka Ya Nggak Tambah Luka Seperti itu Berikutnya Ranitidin Ranitidin Ini beda Dengan Yang Lansoprasol Dan Lansoprasol Ranitidin Dia Antihistamin Dia Memblok Reseptor H2 Di Sel Paritilambung Nah Dia Karena Fungsinya Beda Si Lansop Lansop Atau Ome Ini Bisa Dikombinasi Dengan Anitidin Tapi Kamu Jangan Mengkombinasi Lansop Sama Ome Yang Gak Ada Gunanya Dia Farmakokinetik Penyerapannya 50% Dari Dosis Yang Diberikan Jadi Kamu Ngasih Satu-satu Tablet Yang Disasih 50% Tapi Kamu Nggak Tambah Lagi Itu Dosis Yang Cukup Berikutnya Sukralfat 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 Bukan Menurutkan Asam Lambung Sukralfat Untuk Sebagai Protektif Jadi Dia Misalnya Ada Luka Ini Tukanya Sukralfat Nanti Akan Melapisi Tuka Ini Biar Nanti Asam Lambung Nggak Melukai Atau Biar Makanannya Nggak Melukai Tukanya Jadi Nanti Dia Akan Menjadi Stikit Gel Di Tempat Lukus Karena Dia Menjadi Stikit Gel Makanya Sukralfat Sedikannya Sirup Oh Ya Satu lagi Karena Obot-obotan Lambung Untuk Mensekresi Mensekresi Asam Lambung Dikasinya Sebelum Makan Kalau Kamu Ngasih Pas Makan Asam Lambung Sudah Ada Apalagi Sukralfat Ada Yang Ngasih Sukralfat Setelah Makan Dia Nempel Di Makan Bukan Nempel Di Luk Luk Jadi Sukralfat Diberikan Sebelum Makan Minimal 30 Menit Sampai 1 Jam Sebelum Makan Sama Juga Yang Ranitidin Lansoprasol Ameprasol Dia Diberikan Sebelum Makan Beda Dengan Nc Tadi Kalau Nc Dia Ada Efek Samping Di Lambung Kita Berikannya Setelah Makan Ini Sukralfat Jadi Dia Membentuk Sticky Gel Di Tempat Tulkus Berikutnya Ada Bismut Selat Juga Melapisi Atau Melindungi Dari Asam Lambung Pepsin Juga Dan Dia Memiliki Aktivitas Antimikroba Terhadap Hemofilus Pylori Hpylori Dia Memiliki Efektifitas Antimikroba Juga Tapi Fungsinya Selain Antimikroba Dia Melindungi Dari Asam Dia Protektif Juga Berikutnya Misoprostol Misoprostol Memang Banyak Dipakai Di Opjin Tapi Di Luar Negeri Atau Secara Teori Dia Ada Yang Memakainya Untuk Mengamai Sekresi Asam Lambung Sama Meningkatkan Respon Mukosanya Dia Meningkatkan Alian Mukosa Darah Tapi Misoprostol Jarang Dipakai Karena Kalau Dikasih Ini Orang Bisa Demam Karena Dia Prostaglandin Prostaglandin Bisa Mengreset Termoregulator Kita Ada Yang Tanyakan Saya Sini Untuk Obat-obatan Asam Lambung Kalau Tidak Ada Kita Masuk Antiemetic Antiemetic Antimuntah Antimuntah Ada Banyak Jenisnya Antagonis H1 Antagonis H1 Dipakai Untuk Motion Sickness Untuk Mabok Di Perjalanan Paling Serih Dipakai Demand Hidrinat Kadang Saya Bingung Tuh Sudah Kasih Obat Demand Hidrinat Yang Gada Merak Yang Generic Gitu Aja Seperti Itu Ya Tapi Orang Orang Gak Mau Saya Maunya Yang Bermerek Seperti Lalu Yang Ada Muskarinik Reseptor Antagonis Yaitu Hyosin Ini Dipakai Untuk Musen Sickness Juga Kalau Untuk Yang Muntah Muntah Karena Penyakit Itu Gak Pakai Demand Di Lagi Kita Pakai Selective 5 H3 H3 Reseptor Antagonis Yang Paling Sering Dipakai Adalah Ondansentron Ini Paling Sering Dipakai Ini Ampunya Untuk Yang Poskemo Jadi Kalau Rumah Sakit Rumah Sakit Tipe A Yang Sudah Menerapkan Farmakoekonomi Dia Dia Ngasih Ondansentron Baru Mau Kalau Pasennya Pasen Kemo Kalau Pasen Tidak Kemo Dia Tidak Mau Ngasih Kalau PPJS Kalau Pasen Ngotot Minta Beli Seperti Itu Berikutnya Ada Fenotiasin Fenotiasin Dopamin Blocker Seperti Itu Pada Pusat Muntah Pada CTZ Lalu Ada Metoclor Pramid Sama Domperidon Dia Juga Memblok Pusat Muntah Di CTZ Dia Dopamin Antagonis Kalau Misalnya Dia Muntah Belum Bukan Puskemo Kita Masih Bisa Mulai Pake Domperidon Ini Ada Sediaannya Oral Ada Sediaan Tablet Ada Sediaannya Sirup Jadi Kamu Langsung Jangan Nembak Ondan Dia Memang Ampuh Tapi Senjata Terakhir Kamu Gimana Kalau Pasen Datang Kekamu Dok Ondannya Tidak Mempan Kamu Mau Ngasih Apa Seperti Itu Jadi Kamu Ngasih Domperidon Dulu Kalau Enggak Mempan Baru Kamu Kasih Ondan Ondan Pun Ada Yang Peroral Ada Yang IV Jadi Mulai Dari Dulu Peroral Kalau Enggak Mempan Tidak Tidak Stimul Tidak Antidiare Antidia 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 Spasmodic Pertama Kita Masuk Ke Yang Pencahar Atau Purgatif Teman-teman Nama Lainnya Dia Ada Sediaannya Yang Bulg Golongan Bulg Ini adalah Selurosa Selurosa Dia Mempertahankan Air Dilumen Usus Sehingga Airnya Terserap Sehingga Fasasnya Encer Ada Golongan Osmotik Osmotik Atau Namanya Lak Tulosa Ini Dia Bukan Mempertahankan Air Dia Meningkatkan Volume Cairan Dengan Osmosis Jadi Cairannya Keluar Dari Usus Ke Fesis Lalu Ada Golongan Pencahar Stimulan Stimulan Dia Bukan Nambah Air Bukan Mencegah Airnya Masuk Tapi Dia Mempercepat Motilitas Ususnya Sehingga Ususnya Cepat Keluar Isinya Itu Bisa Kodil Ada yang Tanyakan Sampai Sini Berikutnya Anti Diare Yang pertama Namanya Diare Kita Kasih Oral Hydration Kita Kasih Oral Lit Namanya Diare Kita Kasih Oral Lit Berikutnya Kalau Pada Orang Dewasa Kita Boleh Nih 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 Antimotility Agent Kita Bisa Pake Loperamid Ya Boleh Atau Golongan Absorben Yaitu Kaolin Sama Pektin Jadi Airnya Terserap Biar Nggak Banyak Di Cairan Kalau Kaolin Pektin Itu Masih Boleh Diberikan Pada Anak Tapi Diberikan Kalau Terpaksa Saja Kalau Diaranya Persisten Seperti Itu Tapi Kalau Masih Diari Akut Masih Persisten Awal Belum Sampai Kronik Ya Sudah Jangan Kasih Kaolin Pektin Kita Berikan Pada Yang Kronik Saja Anda Ingin Tanyakan Sampai Sini Kalau Tidak Kita Masuk Ke Sajat Bronchondilator Sajat Bronchondilator Ada Agonis Beta Ada Pengambat Fosfodiesterase Ada Atrofin Dan Lirifat Dan Ada PGI Pertama Kita Bahas Dulu Yang Sosial Mekanisme Kerjanya Kalau Agonis Beta Dia Ada Yang Non Spesifik Sama Spesifik Jadi Beta 2 Itu Meningkatkan Bukaan Dari Bronchus Sehingga Kalau Kita Stimulus B2 Dia Makin Membuka Kalau Non Spesifik Ada Epinefrin Nefetrin Kalau Spesifik Paling Sering Dipakai Sarbutamol Sama Terbutalin Ini Paling Sering Dipakai Fenoterol Beberapa Dipakai Ada NG Fosfodiesterase Biar Biar Dia Tidak Berkontraksi Si Otot Polos Dengan Teofilin Sama Aminofilin Ada Antikolinergik Biar Impuls Sarafnya Terputus Itu Diberikan Ipratropium Bromide Lalu Ada Golongan Anti Inflamasi Anti Inflamasi Ini Dia Mencegah Respon Respon Inflamasi Dari Alerginya Itu Kita Berikan Corticosteroid Sama Chromolin Chromolin Juga Berfungsi Sebagai Pengambat Pembahasan Mediator Jadi Mediator Inflamasi Yang Tidak Terbentuk Seperti Itu Kita Masuk Ke Yang Non Selektif Beta 2 Agonis Non Selektif Dia Merangsang Yang Non Selektif Ini Dia Merangsang Beta 1 Sama Beta 2 Dia Ada Adrenalin Untuk Obat Obatan Hemodinamik Biasanya Ada Isoprenalin Orsiprenalin Dan Efedin Empat Empat Ini Dia Non Selektif Teman Nah Kalau Selektif Dia Biasanya Untuk Yang Diparuh Paru Teman Teman Yang Kita Pakain Beta 2 Untuk Diparuh Paru Dia Untuk Bronchodilatasi Kalau Kita Diparuh Paru Oleoterus Untuk Relaksasi Kalau Dosis Kecil Dia Efeknya Beta 2 Agonis Tapi Kalau Dosis Besar Sama Seperti Tadi Semua Yang Selektif Kalau Dosis Besar Dia Hilang Selektifitas Dia Awalnya Bisa Tremor Bisa Tachycardi Bisa Ansetas Lama Kelamaan Dia Bisa Sadi Aritmia Tadi Preparat Sedia Dia Ada Bentuk Inhaler Kalau Salah Buk Ada Inhaler Ada Oral Kalau Yang BPJS Kalau Terbutalin Dia Ada Sedianya Inhaler Kalau Ibuterol Ini Golongan Formoterol Masih Masuk Beta 2 Agonis Dia Opsidanya Oral Sisanya Ini Jarang Ada Jadi Semua Agonis Beta 2 Dia Bisa Nimbulkan Tremor Dan Dia Bisa Meningkatkan Frequensi Jantung Kalau Terlalu Banyak Dosisnya Bisa Sampai Karitmia Ada Yang Tanyakan Golongan Beta 2 Agonis Kalau Tidak Ada Kita Masuk Ke Teofilin Dia Adalah Golongan Enzim Fosfodiase Inhibitor Dia Untuk Mencegah Peningkatan Kadar Untuk Meningkatkan Kadar CAMP Jadi Dia Meningkatkan Kadar CAMP Agar Otot-otot-otot Jadi Relaksasi Biar CAMP Tidak Dipecah Sama Enzim Fosfodiase Makanya Enzim Dihambat Teofilin Kalau Kamu Ngasih Obat Asma Kamu Kombinasikan Bisa Dengan Teofilin Salbutamol Namanya Teosal Kamu Jangan Kombinasikan Salbutamol Dengan Formoterol Buat Apa Dia Sama-sama Beta 2 Agonis Obat Teofilin Dimetabolisme Deepar Variasi Antara Individunya Besar Karena Dimetabolisme Deepar Pada Orang-orang Merokok Dia T setengah Diperpendek Jadi Dia Lebih Cepat T setengah Makanya Itulah Orang Merokok Dosis Obat Obatan Obat Obatan Inhalor Dia Lebih Besar Karena Setengah Pendek Jadi Lebih Cepat Hilang Obat Di Darah Kalau Yang Pada Pakai Alkohol Dia Memanjang Jadi Lebih Lama Hilang Teofilin Ada Interaksi Dengan Venitoin Obat Kejang Barbiturat Dengan Obat Obatan Kejang Dan Perokok Dan Dia Dapat Meningkatkan Kadar Teofilin Dengan Obat Alup 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 Dapat Meningkatkan Kadar Teofilin Di Darah Lalu Erythromisin Juga Pada Penderita Payah Jantung Gangguan Hepar Penggunaan Erythromisin Penggunaan Simetidin Itu Teofilin Diberikan Dosisnya Setengah Saja Kalau Pada Perok Sama Remaja Itu Bisa Diberikan Teofilin Lebih Besar Dia Muntuk Toxicity Kalau Dia Di Atas 20 Mikrogram Di Darah Eh Di Uni Oh Ya Bener Uni Mikro Awalnya Dia mungkin Hanya Sakit Kepala Saja Lama 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 Gemeter Lama Lama Dia Pusing Terus Dia Muntah Bahkan Dia Bisa Sampai Kejang Paling Parah Kalau Sedihnya IV Dia Bisa Bikin Aritmia Jantung Berikutnya Masih Golongan Yang Untuk Relaksasi Otot Polos Yaitu Iparatobium Bromide Dia Sama Untuk Relaksasi Otot Polos Tapi Dia Golongan Dia Menghambatnya Reseptor Muscarinik Dia Menghambatnya Efek ACTH Jadi Menghambat Neurotransmitter Biar Ototnya Enggak Kontraksi Berikutnya Kortikosteroid Kortikosteroid Itu Dia Masuk Ke Anti Inflamasi Karena Asma Ini Dia Patogenesis Dasarnya Inflamasi Akibat Alergi Kita Cegah Inflamasinya Karena Dia Beda Efek Kerjanya Itulah Kenapa Ini Sering Dijikan Ke Obat Kombinasi Misalnya Apa Salbutamol Plus Teofilin Plus Kortikosteroid Salbutamol Salbutamol Teofilin Ini Ada Satu Sediaan Namanya Teosal Biasanya Kalau Pasien-pasien BPCS Atau Yang Gak Bisa Minum Obat Semprot Yang Kemahalan Kalau Beli Obat Semprot Ya Sudah Beli Teosal Saja Agak Murah Dikit Plus Saya Kasih Biasanya Obat Kortikosteroid Jadi Mekanisme Ketika Obat Ini Beda Beda Jadi Dia Bisa Saling Menguatkan Seperti Ada 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 Tanya Sampai Sini Kalau Tidak Ada Kita Masuk Kortikoster Inhalasi Nah Inilah Yang Seharusnya Diberikan Teman-teman Cuma Kalau BPCS Tidak 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 Nanggung Dia Baru Yang Harus Dirujuk Ke Dokter Spesialis Nanti Baru Program Rujuk Balik Baru Itu Yang Ditanggung Kalau Kortikosteroid Inhalasi Dia Enak Dia Benar-benar Langsung Langsung Respon Peradangan Di Paru Paru Disaluran Nafas Jadi Dia Mekanisme Kerjanya Lebih Cepat Kalau Berikutnya Kita Masukkan Natrium Chromoglicat Dia Menurutkan Inflamasi Juga Tapi Dia Beda Dia Menghambat Degranulasi Sel Mastosid Jadi Dia Menghambat Degranulasi Sel Mas Biar IgE Tidak Keluar Seperti Itu Natrium Chromoglicat Ini Kadang Jadi Satu Sediaan Yang Hisap Kadang Tapi Jarang Dipakai Juga Karena Mahal Efek Sampingnya Dia Cuma Reaksi Alergi Saja Karena Ada Orang Yang Juga Alergi Terhadap Obatan Alergi Seperti Itu Ada Ingin Tanyakan Sini Kalau Tidak Ada Jadi Secara Garis Besar Obat Obatan Asma Di Serah Klinik Dibagi Dua Ada Controller Sama Retiver Nanti Ini Kita Bahas Untuk Yang Di Kelas Respi Kalau Controller Intinya Controller Dipakai Routine Jangan 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 Waktu Yang Lama 3 Bulan 6 Bulan Tapi Kalau Rever Dipakainya Sekali Saja Biasanya Pasien-pasien Yang Terkontrol Kita Cuma Bekali Rever Saja Atau Yang Partially Controller Tapi Kalau Uncontroller Kita Bekali Yang Controller Bukan Yang Leriver Yang Masuk Controller Medication Itu Corticosteroid Inhalasi Corticosteroid Sodium Chromolin Tadi Sama Teflin Lepas Lampat Ingat Yang Lepas Lampat Atau Agonis Beta Agonis 2 Yang Kerja Lama Inhalasi Tapi Ini Jangan Dipakai Yang Paling Sering Dipakai Corticosteroid Inhalasi Orang Reliver Itu Dia Yang Beta 2 Agonis Kerja Singkat Inhaler Sama Kostikosystem Juga Bisa Sebagai Reliver Kalau Dia Di BPJS Dia Pakainya Agonis Beta 2 Oral Ada Inhalasi Masing-masing Pasien Asma Itu Beda Pemilihan Obat Dirasalkan Dari Kondisi Penderita Saat Itu Kalau Dia Lagi Berat Kita Berikan Inhaler Atau Nibu Tapi Kalau Misalnya Dia Lagi Terkontrol Sudah Kita Berikan Obat Minum Untuk Jaga Saja Dosis Yang Beda Beda Ada Sehari Dua Kali Isap Ada Orang Yang Sehari Sekali Isap Tergantung Toleransi Dari Obat Kalau Misalnya Orang Minum Satu Obat Dia Tidak Mempan Ya Sudah Coba Minum Dua Obat Atau Kalau Minum Satu Kali Hisap Tidak Bisa Dua Kali Hisap Ini Disesuaikan Dari Masing-masing Pasien Ada Yang Tanyakan Saya Sini Berikutnya Mukolitik Mukolitik Untuk Memecah Mukus Jadi Mukus Biar Enter Biar Biar Gampang Keluarnya Ini Yang paling sering Dipakai Adalah Acetylcysteine Acetylcysteine Dia ada yang Bentuknya Tablet Minum Ada yang Bentuknya Sirup Ada yang Bentuknya Evervation Evervation Itu apa Seperti Tablet CDR Dicemplungin Ke air Nanti Dia Seperti Itu Evervation Dia ada Banyak Sediaannya Boleh Sama Saja Yang Mana Saja Terserah Lalu Ada Sediaan Yang Baru Yang Baru Ada Ambroxol Bukan Baru Baru Lama Juga Tapi Dia Masuk Kemukolitik Berikutnya Ada Expektoran Expektoran Untuk Meningkatkan Luaran Cairannya Mengurangi Adesi Biar Tidak Lengket Seperti Itu Paling Seling Dipakai Guai Venesida Atau Gliceril Guai Kolat Atau Kalau Kamu Singkat Namanya GG Jadi Kalau Kamu Perhatikan Resep-resep Dari Dokter-dokter Senior Yang Dokter-dokter Zaman Dulu Dia Nulisnya GG Kalau Dokter-dokter Muda Kayak kita Ini Ngasihnya Apa Ngasihnya Yang sudah Bentuk Sediaan Merk Teman-teman Seperti Itu Kalau Zaman Dulu Dia Biasanya Ngeraci GG 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 Bromhexin Terus Kasih Apa Lagi Misalnya Kasih Baktrim Seperti Itu Ini Dikasih Satu 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 MFLA Pulp Nomero Berapa Untuk Anak-anak Seperti Itu Biasanya Untuk Anak-anak Dokter-dokter Zaman Dulu Bahkan Ada Yang Nambahin Rednison Inilah Namanya Seni Karena Zaman Dulu Benar-benar Gak ada Jenis-jenis Obat Gak Merk-merk Obat Gak Sebanyak Sekarang Jadi Zaman Dulu Dokter-dokter Zatua Dituntut Untuk Ngeraci Sendiri Nah Zaman Sekarang Ini Kita Sudah Banyak Sediaan Obat Di Pasaran Yang Sudah Jadi Kita Cuma Disuruh Ngapalin resep Sekarang Ngapalin Tapi Jangan Kalian Lupain Yang Racikan Nacikan Ini Karena Di Daerah Yang Merk-merk Tadi Gak Ada Kita Nacik Sendiri Ini Tergantung Kebutuhan Pasien Dia Butuh Anti Inflamasi Dia Butuh Expektoran Atau Mukolitik Indikasinya Apa Kalau Guanivacin Ini Indikasinya Untuk Batuk Non Produktif Batuk Kering Ini Bisa Kamu Kombinasikan Dengan Ambroxol Atau Mukolitik Biasanya Indikasinya Dengan Buramaxin Bromhexin Itu Juga Masuk Mukolitik Berikutnya Antitusif Antitusif Ada yang Narkotik Ada yang Non-narkotik Kalau ada Narkotik Itu Kodein Narkotik Ini Tidak Boleh Diberikan Pada Anak-anak Dia Cuma Boleh Pada Orang Dewasa Dan Harus Dengan Resep Dokter Kalau Kamu Ngeresep Kodein Merknya Kodikav Kamu Harus Ngeresep Lengkap Harus Kop Ranggal Sekian Terus Nama Obatnya Cara Pemakaiannya Terus Nama Pasiennya Alamat Pasiennya Nomor Telepon Pasiennya Cap Tempat Kamu Kerja Tanda Tangan Kamu Terus Cap Yang Ada SIP Kamu Bener Amp 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 Oke Kalau Non Narkotik Ini Paling Sering Dipakai Yaitu Dextrometorfan Kalau Kamu Nyari Obat Sirup Di Pasaran Yang Merk-merk Itu Dia Ada Tulisnya DMP Kalau Ada DMP Ini Berarti Dia Antitusif Dextrometorfan Dia Bisa Dipakai Untuk Anak-anak Teman-teman Ada Sirop Ada Losonges Losonges Ini Permen Hisap Efek Sampingnya Ngantuk Jadi Kamu Ada DMP Edukasi Pasien Kalau Ini Efek Samping Ngantuk Onset Kerjanya 15-30 Menit Jadi Setelah Minum Obat Dia Baru Aktif Masalahnya Ini Dia Mencapai Puncak Dalam Waktu 1,6 Sampai 1,7 Jam Dia Cuma Sebentar Itulah Kenapa Habis Minum Obat Enakan Ntar 3 Jam Lagi Batuk Batuk Lagi Karena Dia Mencapai Puncaknya Satu Setengah Jaman Nanti Dia Turun Turun Lagi Tidak Waktu 3 Jam Ada 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 Tanyakan Saya Disini Obat Saluran Nafas Bad Mencapai